Intro Halo semuanya jumpa lagi dengan saya di channel Yosua Enermos dan senang sekali saya bisa kembali hadir menyapa teman-teman semua dimanapun teman-teman semua berada dan saya harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya nah pada kesempatan ini saya akan kembali menyajikan satu video saya akan memberikan akurasi dari alat SinoCare ya Tensimeter Digital SinoCare BA801 saya akan melakukan perbandingan akurasi dengan menggunakan adapter eksternal ya sebagai alternatif pengganti baterai saya ingin tahu hasilnya ya 3 kali pengukuran tekanan darah bagaimana akurasinya menggunakan adapter dan bagaimana hasil akurasinya dengan menggunakan batu baterai ini ya yang internal ini nah saya ingin tahu seperti apa hasilnya ya nah namun sebelum saya akan melakukan pengukuran tekanan darah ini bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Yosua Enermos silahkan subscribe dahulu channel Yosua Enermos like videonya serta share video ini jika perlu agar ke depan channel Yosua Enermos ini bisa lebih berkembang lagi saya coba menggunakan baterai ya selamat menikmati ya saya akan langsung saja melakukan pengukuran yang kedua ya stay still and do not talk until the measurement is complete your systolic pressure was one hundred and twenty two millimeters of mercury ya ini pengukuran kedua saya saya akan lanjut ke pengukuran ketiga stay still and do not talk until the measurement is complete your systolic pressure was one hundred and twenty five millimeters of mercury diastolic pressure was ya ini pengukuran ketiga saya saya akan coba langsung menggunakan adapter ya seperti apa akurasinya kita akan buka dulu baterainya saya akan lanjut ke pengukuran ketiga ya saya akan lanjut ke pengukuran ketiga ya saya akan lanjut ke pengukuran ketiga ya kita tunggu dan beropat setidak Ya, ini pengukuran pertama saya ya, menggunakan adaptor, dan saya akan coba lakukan pengukuran yang kedua. Ya, ini hasil pengukuran kedua saya, saya akan coba melakukan pengukuran yang ketiga ya. Ya, ini hasil ketiga saya, kita bisa lihat. Ya, jadi demikianlah akurasi pengukuran tekanan darah ya, dari tensimeter digital BA801, 3x pengukuran menggunakan adaptor, dan 3x pengukuran menggunakan baterai ya. Jadi, kesimpulan yang saya bisa berikan adalah, jika menggunakan adaptor, kemungkinan hasil tekanan darah kita lebih stabil ya. Hasilnya, jadi teman-teman bisa menggunakan adaptor, adaptor eksternal ini, untuk memastikan keakuratan ya, dari hasil pengukuran tekanan darah ya. Jika menggunakan baterai internal, sebenarnya sudah bagus ya, akurasinya juga tidak terlalu terlampau, terlalu jauh, hanya saja. Jika menggunakan baterai internal ini, itu kemungkinan daya baterainya, karena bisa menurun ya, bisa menurun, karena intensitasnya kita gunakan mungkin sudah cukup lama, Jadi, daya baterainya tidak stabil atau melemah, itu yang mengakibatkan kemungkinan keakuratannya juga berpengaruh ya. Demikianlah video saya, semoga bisa bermanfaat, dan jika teman-teman menyukai video saya, teman-teman bisa like, share, dan subscribe channel Yosua Inermos, like videonya, serta share video ini jika perlu, agar ke depan channel Yosua Inermos ini bisa lebih berkembang lagi. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.